PEMBICARA 1 Dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia selalu tinggi Sehingga setiap tahun selalu memenuhi lapangan desa Dengan adanya masa pandemi yang kini wilayah Kabupaten Tasikmalaya berada di level 2 PPKM Sehingga masih adanya batasan dan larangan untuk berkerumun Pemerintahan desa Guranteng sengaja melaksanakan upacara bendera memperingati HUD RI ke-76 Dilaksanakan di puncak Gunung Pasir Jenjing Sesuai dengan pelaksanaan upacara bendera Namun peserta upacara yang melaksanakannya dibatasi sesuai dengan aturan dan protokol kesehatan yang tidak lebih dari 30 orang Begitupun dengan jarak peserta yang mengikuti upacara Diatur sesuai dengan protokol kesehatan yang jaraknya 1,5 meter Agar tidak terjadi kerumunan dan menghindari penyebaran COVID-19 Suasana bertambah hidmat di saat penaikan sangsa kamera putih yang menjadi bendera negara Indonesia berkibar di puncak Pasir Jenjing Yang merupakan andalan desa Guranteng yang menjadi salah satu destinasi wisata Desa Guranteng merupakan salah satu desa yang terpilih di Jawa Barat Dan menjadi nominasi desa wisata yang kini masih melaksanakan penilaian Juga bersaing dengan 20 desa se-Indonesia Saya ingin mengikuti upacara dengan mengikuti protokol kesehatan tentunya Dan saya juga ingin menyampaikan pesan bahwa di Guranteng ini punya banyak potensi destinasi wisata Salah satunya adalah puncak Pasir Jenjing ini Dalam kondisi pandemi, masyarakat ini antusias Pak Karena mungkin biasanya di tahun-tahun sebelum pandemi kita sering mengadakan karnaval Nah di tahun ini, dua tahun ini khususnya di desa Guranteng Kami tetap mengadakan kegiatan upacara peringatan HUD kemerdekaan Republik Indonesia tentunya Dengan tentu saja tidak mengurangi kehidmatan kami Kehidmatan masyarakat untuk terus menjaga semangat kemerdekaan ini Apip, Harapan Rakyat, Tasik Malaya